Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lailya Dwi Anggraini, Pediatrik Dentis, Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta Berikut adalah kuliah tentang kelainan jumlah gigi pada masa tumbuh kembang Masa mata kuliah ini menceritakan bagaimana terjadinya kelainan dan macam kelainan terkait jumlah gigi pada masa tumbuh kembang anak hingga dewasa Terdapat berbagai macam kelainan pada periode tumbuh kembang terkait jumlah Jumlah gigi, ialah hipodonsia, hiperdonsia atau supernanomeritid Hipodonsia Hipodonsia adalah tidak adanya secara bawaan satu atau beberapa gigi karena tidak adanya benih Manajemennya adalah pengembalian fungsi gigi-gigi tiruan, menjaga vertikal dimensi, menentukan treatment, planning secara multidisipliner untuk tahapan berikutnya Hiperdonsia Hiperdonsia adalah kelebihan jumlah gigi Paramolar adalah keadaan yang menunjukkan adanya kelebihan gigi decidui atau permanen lebih sering terjadi pada rahang atas dan lebih sering pada gigi tetap Supernanomeritid mesiodens Mesiodens bisa erupsi atau impaksi ukuran biasa konus dengan akar gigi yang pendek Berikut adalah kasus mesiodens Kasus yang pertama kasus AN-Y tahun 2012 Dan mesiodens yang kedua kasus anak X tahun 2013 menunjukkan gigi perlu dilakukan pencabutan agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak Kasus berikutnya adalah paramolar Tuan S terjadi pada tahun 2014 tampak sebelum dan setelah pencabutan gigi tampak berukuran lebih kecil pada gambar Apa yang harus kita ketahui sebagai seorang dokter gigi sebagai general practice Yang pertama kita perlu tahu, know and understand Kemudian jangan panik, beri penjelasan sejelas-jelasnya ke pasien Tenangkan pasien, rencanakan perawatannya dan tangani kasusnya Do and action Rujukan medis atau refer bila mana perlu Kesimpulannya adalah dokter gigi perlu tahu adanya kelainan pertumbuhan jumlah gigi Dengan berbagai macam variasinya sehingga dapat mengedukasi dan menangani kasus pasiennya Jika tidak dapat mengerjakan jangan malu untuk merujuk demi kepentingan dan keselamatan pasien kita Terima kasih pada mahasiswa yang telah mendengarkan kuliah saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!